Halo teman-teman semua, balik lagi disini bersama dengan Kejar TV Nah kali ini Kejar TV mau memberikan tutorial menarik Bukan tutorial juga sih, sebenarnya cuma info Info yang menarik sekali yaitu kita bisa mengetahui keadaan cuaca Dari suatu wilayah ya, misalnya wilayah kita itu di Pekanbaru Atau di Jakarta, atau di Palembang, atau di Medan Dan lain sebagainya, teman-teman langsung bisa cek di Facebook Mustahil ya, kalau orang sekarang ini gak punya Facebook ya Bahkan nenek-nenek yang sudah tua pun, kadang sekarang ini udah punya Facebook Anak kecil, anak bayi yang baru lahir, langsung dibuatin Facebook kadang sama bapaknya Luar biasa kan? Nah jadi kita gak bahas itu Jadi kita akan lihat langsung ya, cara melihat keadaan cuaca di Facebook ya Pertama, teman-teman buka Facebooknya, tentunya seperti itu Oke, di bagian bawah itu ada, lihat lainnya Nah, lihat disini, teman-teman scroll ke bawah Jadi jangan sampai ke bawah terus ya, karena kalau ke bawah terus itu scroll status namanya Kalau disini ada batasnya Nah, sampai sini aja batasnya Kalau teman-teman scroll gini, ini gak bakalan habis ini Ada aja terus itu Nah, teman-teman lihat disini, di bagian sebelah kiri itu ada cuaca Kita klik, nah di bagian cuaca ini teman-teman langsung masukkan cari lokasi Misalnya lokasinya itu sekarang di Jakarta ya misalnya Nah, di Jakarta, di Jakarta Selatan lah Kita lihat Oke, nah ini 25 derajat celsius ya Kalau Fahrenheitnya berapa nih? Kita tinggal klik, 77 derajat Fahrenheit Teman-teman pasti tahu ya, beda Fahrenheit dengan celsius Mudah-mudahan teman-teman cari di google ya Karena aku gak bisa menjelaskan Tentang Fahrenheit celsius itu pelajaran Pelajaran DSD Pelajaran DSMP SMA Nah, silahkan dilihat Nah, ini badai petir intensif Nah, jadi intensif ya Sedang hujan di Jakarta Selatan Besok akan menung Jadi, sekarang sudah sedang hujan Nah, ini dari biasanya ini dari badan-badan meteorologi Gitu-gitulah pokoknya Nah, ini selasa, selabuh Nah, abis itu aku cari mau cari lagi di pekan baru Di pekan baru, siap Karena aku tinggal pekan baru Nah, ini lumayan panas ya 27 derajat celsius ya Ini selamat sore Selamat sore Sekarang sudah malam, Jak Nah, ini langsung kita buat lagi bangkini 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 Nah, apakah cuma bisa di Indonesia saja Nggak lah, di luar negeri juga bisa Nah, contohnya di Jepang Fukuoka Nah, Fukuoka Perfektur Fukuoka Nah, disini lumayan dingin 22 derajat celsius Kalau yang agak dingin lagi Hokkaido Hokkaido Kok tahu? Nah, tahu lah Kita kan mau ke sana Hokkaido 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 nggak ada ya? Tokoyo Tokyo Tokyo Siap Nah, Tokyo 19 derajat celsius Lebih dingin lagi Ini Polandia 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 Ini Polandia Kayaknya ini Dingin ya 12 Lebih dingin lagi Nah, yang lebih dingin lagi Kutub utara ya Kutub utara Kutub utara Kutub utara Kutub utara Nggak muncul ya Mungkin minus itu Oke, teman-teman semuanya Yang mau informasi cuaca Silahkan cari di Facebook Teman-teman genggam HP ya kan Langsung buka Facebook Langsung praktekkan Biar tahu ya kan Sampai jumpa dan terima kasih Tetap di stay di channel Hokkaido TV Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat untuk teman-teman Dan jangan lupa subscribe dong Bye-bye